Pemerintah Kabupaten Madiun memperpanjang kerjasama parkir berlangganan dengan Polres Madiun dan Bapenda Provinsi Jawa Timur. Tarif retribusi masih tetap seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, kawasan parkir berlangganan dinilai rawan jurup parkir liar. Pemerintah Kabupaten Madiun menaikkan nota kesepakatan parkir berlangganan tahun 2022 bersama kepolisian, kejaksaan, dan Bapenda Provinsi Jawa Timur. Nota kesepahaman kali ini dilakukan untuk memperkuat landasan keberlakuan retribusi jasa parkir berlangganan di wilayah Kabupaten Madiun. Terkait kebocoran retribusi jasa parkir, Bupati Ahmad Dawami mengatakan perlu adanya pengawasan yang ekstra dari jaringan struktural maupun pengawas pengendalian. Menurutnya, dua poin penting yang diprioritaskan dalam kesepakatan kali ini yakni meringankan beban masyarakat serta meminimalisir kebocoran. Sementara soal kenaikan retribusi parkir, pihaknya belum ada rencana dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat yang masih merangkak menuju pemulihan setelah adanya pandemi COVID-19. Berlangganan ini yang pertama masyarakat lebih ringan, terus kalau cukup sekali kan, sekali dikalkulasi berapa, jadi terus ada lagi kebocoran ini yang terpenting. Jadi kebocoran itu sangat minim sekali ketika parkir berlangganan ini. Karena bicara kebocoran itu kita butuh pengawasan yang ekstra, butuh jaringan-jaringan struktural ataupun yang sebenarnya pengawas itu, pengendalian itu, tapi dengan MUU ini cukup bisa menghindari kebocoran. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu bayar parkir di tepi jalan umum ketika sudah ada parkir berlangganan di kawasan-kawasan tertentu di Kabupaten Madiun.